Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Najib akan dimaklumkan bila program itu akan diadakan Supaya beliau sendiri atau wakilnya boleh hadir katanya Kenyataan Ahli Parlimen Gelang Patah itu dibuat ekoran pengakuan Najib Yang mendakwa namanya telah dibersihkan dari sebarang salah laku oleh PAC Bagaimanapun Kit Siang bertanya sama ada Najib telah tersilap Antara laporan PAC dengan laporan ketua audit negara Yang diklasifikasikan di bawah Alta Rahsia Rasmi OSA Kalau begitu saya sedia menerima kesalahan jujur beliau Berserta dengan perkara atau ayat menunjukkan nama beliau dibersihkan Dalam laporan ketua audit negara Jika Najib tidak bersedia untuk menarik balik dawaan tidak benar Dan tidak berasasnya bahawa nama beliau bersih dari segala salah laku Dalam laporan PAC mengenai 1MDB Adakah Seruan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Seruan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan pihak polis bersedia Untuk membuka siasatan termasuk menyoal siasat Perdana Menteri Kerana mereka-reka dan menyebar berita palsu soalnya Pada tahun 2015, Pejabat Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan Bahawa laporan ketua audit negara Akan diserahkan untuk pemeriksaan telus kepada PAC Yang bersifat bipartisan sepenuhnya Dan mencerminkan komposisi parlimen Jika terbukti ada salah laku Undang-undang akan dikuatkuasakan tanpa pengecualian Kata Najib, lapor MSTAR 4 Mac 2015 Bagaimanapun, hanya laporan PAC diumumkan Manakala laporan audit diklasifikasikan Di bawah akhtarasi rasmi Pada Januari lalu, dihadapan kira-kira Seribu hadirin pada Persidangan Invest Malaysia 2018 Najib mengakui kegagalan 1MDB Dan ada sebab sah untuk bimbang Mengerai hal ehwal syarikat milik Kementerian Keuangan itu Sekarang, saya tidak akan menafikan isu ini Memang berlaku kegagalan dalam syarikat itu Kelemahan tak berurus Katanya seperti di petik Free Malaysia Today 23 Januari 2018 Najib berkata isu 1MDB Dieksploitasi secara politik Dan ada kempen tumpuan untuk mensabotaj ekonomi Malaysia Satu dawaan yang dinafikan oleh Pakatan Harapan Kepincangan pengurusan ekonomi dan keuangan Najib ditambah dengan skandal 1MDB Jelas meningkatkan derita rakyat Mungkin inilah yang lebih tepat dikaitkan Dengan sabotaj ekonomi Kata Ketua Penerangan PKR Said Ibrahim Said Noh Apa sebenarnya yang berlaku dalam BAC? There was no way for the Auditor General or the BAC To clear the Prime Minister of all these allegations Hence all attempts by the BM Ministers To exonerate Datuk Sri Najib Razak Of any culpability in the 55 billion 1MDB financial scandal Are well off the mark I would say this Instead of saying the BAC cleared the Prime Minister The way to say it is The BAC failed to clear the Prime Minister Because we were not given dokumen to investigate Hence we were unable to clear the Prime Minister Even if we wanted to We couldn't Because they didn't give us any dokumen to study how to clear So it's the reverse Okay PAS pun ingin jadi Perdana Menteri juga Pesuruh Jaya PAS Langor Salihin Mukhi Meminta rakyat untuk memilih Perdana Menteri daripada PAS Dengan memberi kemenangan kepada parti itu pada pilihan raya umum ke-14 Beliau meminta supaya PAS diberi peluang sekurang-kurangnya Satu penggal untuk menjadi Perdana Menteri Katanya dalam program Dialog Perpaduan Nasional di Syah Alam Ahad Lalu Lapor Malaysia Kini 25 Mac 2018 Katanya PAS akan menggunakan peluang tersebut dengan sebaik mungkin Dan yang penting ajak masyarakat untuk beri peluang kali ini kepada PAS Kepada PAS untuk menunjuk Ataupun untuk memberikan khidmat satu penggal Paling kurang Dan tuan-tuan akan perhatikan apa yang akan kita buat Sebagaimana yang tuan guru presiden sebut InsyaAllah kita akan gunakan peluang ini sebaik yang mungkin Sekiranya PAS gagal dalam masa satu penggal Tuan-tuan boleh tukar kepada parti yang lain pada akan datang Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sabah itu berkata Rakyat sudah mengalami negara yang ditakbir Barisan Nasional Malahan calon Perdana Menteri Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir Muhammad juga bekas Perdana Menteri Barisan Nasional Pakatan Harapan menampilkan bekas Perdana Menteri akan jadi Perdana Menteri semula Sama sahaja adik-beradik dengan pemimpin Barisan Nasional yang jadi Perdana Menteri sekarang ini Dua-dua tuan-tuan telah ada pengalaman Yang tuan-tuan belum ada pengalaman ialah berpedana menterikan daripada PAS Beliau melihat jika Pakatan Harapan menang Perdana Menteri yang akan dilantik sama sahaja dengan Barisan Nasional Yang menampilkan Dato' Sri Najib Razak PAS dilaporkan akan bertanding sekurang-kurangnya calon di 130 kerusi Parlimen Bagi mendapat majoriti mudah iaitu 112 untuk membentuk kerajaan Jika gagal membentuk kerajaan, parti itu akan menjadi kingmaker Di peringkat negeri, parti itu menyasarkan untuk mendapat kemenangan di Kelantan, Terengganu, Selangor, Perlis dan Kedah Selain mengumpamakan Tun Dr. Mahathir dan Najib Razak macam adik-beradik Pemimpin PAS juga pernah mengibaratkan negarawan itu sebagai singa tua tak ada gigi Kenyataan ini disebut oleh Naib Presiden PAS Idris Ahmad dalam ceramah isu semasa ditumpat Kelantan pada 18 Mei tahun lalu Saya kadang-kadang saya malas juga nak serang Dr. Mahathir tuan-tuan Pasal dia tak ada kuasa dah Tak guna kita lawang tak ada kuasa Dr. Mahathir ni ibarat macam singa tua tak ada gusi Tak ada gigi Tak ada gigi Tak ada gusi Nak bukul mela Kau bukak bukak Tak ada gigi Kita nak marah ke dia pun tak guna Pengarah Pusat Penyelidikan PAS Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki Pula yakin wujud hasrat yang kuat bagi DAP untuk menjadikan pemimpin utama mereka sebagai Perdana Menteri Saya juga yakin mereka mempunyai hasrat yang sama untuk menjadikan pemimpin mereka sebagai Menteri Besar di beberapa negeri Dakwanya lapor berita harian 13 Oktober tahun lalu Walau bagaimanapun apabila Tuan Dr. Mahathir dicalonkan oleh Pakatan Harapan sebagai Perdana Menteri lain pula dalih mereka Naik Presiden PAS, Dato' Muhammad Amar Nik Abdullah berkata Pakatan Harapan sudah tiada calon berwibawa untuk memimpin negara bagi menggantikan barisan nasional Mereka berjuang sejak 1999 untuk menjatuhkan Dr. Mahathir mengenai isu Dato' Sri Anwar Ibrahim Tetapi dalam masa dua tahun mereka boleh pula terima beliau walaupun sekadar cadangan Perdana Menteri sementara Tetapi itu hanya atas kertas katanya lapor berita harian 8 Januari lalu Setelah tidak berjaya menjajah cerita DAP akan menjadi Perdana Menteri PAS menyindir Pakatan Harapan kerana mencalonkan seorang tua berusia 93 tahun Malaysia kini juga melaporkan beliau sebagai berkata PAS akan menampilkan majoriti calon daripada golongan muda dan pelbagai kaum pada pilihan raya umum ke-14 Kita tidak ambil calon berumur 93 tahun ke atas tetapi yang muda, bertenaga, profesional dan daripada pelbagai bangsa Namun dalam satu wacana sinar harian ke-53 bertajuk Apakah Tun M terlalu tua untuk jadi PM? Baru-baru ini seorang pensyarah yang sering mengecam DAP dan Pakatan Harapan dikatakan terkucil apabila Tun Dr. Mahathir hadir secara mengejut pada wacana tersebut Terdahulu PAS dikecam apabila Ahli Perhubungan PAS Selangor Ahmad Desuki Abdul Rani mendoakan kancuran musuh politik mereka yang dianggap sebagai tentera-tentera azab PAS berhak untuk berhasrat menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-7 Tetapi sikap mereka yang menganggap pilihan raya umum ke-14 seperti berperang dengan golongan kafir itu tidak mungkin menjadi hasrat itu satu realiti Adalah hampir mustahil untuk mendapatkan majoriti mudah jika PAS bertanding hanya 130 kerusi parlimen dengan mengharapkan undi Melayu-Islam Akta anti-berita tidak benar bukan kerana PRU-14, kata Menteri Langkah Kerajaan untuk menggubal undang-undang baru bagi membendung penyebaran berita palsu bukan kerana menghadapi pilihan raya umum ke-14 Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Sri Salih Said Keruak berkata penggubalan undang-undang berkenaan amat tepat pada masanya berikutan peningkatan aduan berita palsu yang direkodkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Kerajaan mahu menggubal undang-undang berita palsu bukan kerana PRU-14 tidak sama sekali, tiada kaitan langsung Memang dari dulu lagi kita sudah merancangnya Memang kita ada undang-undang sedia ada menerusi akta multimedia dan akta hasutan tetapi apabila berita palsu tersebar sehingga menjejaskan keselamatan negara adalah penting untuk kita ada undang-undang yang lebih khusus katanya lapor berita harian 3 Februari 2018 Salih berkata demikian sebagai mengulas dawaan sesetengah pihak bahawa tindakan kerajaan menggubal undang-undang berita palsu adalah disebabkan PRU-14 sekaligus bagi mengekang kebebasan bersuara pembangkang Namun kenyataan salih itu tidak dipercayai oleh pemimpin Pakatan Harapan dan NGO mereka mempertikaikan keikhlasan kerajaan yang diterajui UMNO Berisan Nasional dalam mengusulkannya Malahan Presiden Majlis Peguam Judge Vargas berpendapat Malaysia sudah mempunyai undang-undang yang mencukupi untuk membendung penyebaran berita palsu Terdapat peruntukan yang mencukupi untuk mengurus isu-isu ini Mungkin ada beberapa unsur dalam undang-undang baru yang tidak diliputi oleh atas sedia ada katanya di petik The Malaysian Insight pada 9 Februari lalu Tetapi di saat Parlimen kecoh dengan isu persemparanan semula SPR Rang Undang-Undang atau Anti Berita Tidak Benar 2018 dibentangkan Rang Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar 2018 mencalankan denda sehingga RM500,000 atau penjara 10 tahun bagi mereka yang didapati bersalah menyebarkan berita palsu Rang Undang-Undang ini juga mentakrifkan berita palsu sebagai apa-apa berita, maklumat, data dan laporan yang sebahagiannya atau keseluruhannya adalah palsu sama ada dalam bentuk rencana, visual atau rakaman audio atau dalam apa-apa bentuk lain yang boleh menggambarkan perkataan atau idea Penerbit yang menerbitkan berita palsu juga akan dikenakan sehingga RM100,000 bagi kesalahan itu dan RM300,000 lagi bagi setiap hari kesalahan itu berterusan Rang Undang-Undang ini mentakrifkan penerbitan sebagai apa-apa penerbitan bertulis atau penerbitan yang sifatnya serupa dengan apa-apa penerbitan bertulis dan tiap-tiap salinan dan penghasilan semula atau penghasilan semula substansial Penerbitan itu lapor The Malaysian Insight 26 Mac 2018 Oleh kerana Rang Undang-Undang Anti-Berita Tidak Benar ini dibentangkan sebelum pilihan raya umum ke-14 adakah ini bermakna berita yang disiarkan oleh berita harian pada 3 Februari lalu yang memetik Menteri MCMC sebagai berkata Kerajaan mahu menggubal Undang-Undang Berita Palsu bukan kerana PRU14 tidak sama sekali, tiada kaitan langsung Adalah berita tidak benar? Sementara itu, Kesatuan Kebangsaan Wartawan NUJ Semenanjung Malaysia turut menyatakan kebimbangan mereka terhadap implikasi pengubalan Rang Undang-Undang RUU Anti-Berita Tidak Benar tersebut RUU itu mempunyai kesan yang meluas kepada media kerana hukuman berat yang dikenakan terhadap sumber, penerbit dan pembiaya selain boleh memaksa sesebuah organisasi media memadam artikel Meskipun sasaran RUU itu adalah pihak yang membuat berita palsu Organisasi media juga berkemungkinan disekat kata setiausaha agong NUJ Chin Sung Chiu di Petik Malaysia Kini 26 Mac 2018 Berita mengenai pengubalan Undang-Undang Anti-Berita Tidak Benar ini juga mendapat liputan media antarabangsa seperti The Guardian dan The Verge Selain media yang dilihat pro-pembangkang UMNO dan sekutunya Relam Barisan Nasional juga memiliki saluran media mereka sendiri yang akan terkesan dengan Undang-Undang baru ini Pas, Parti Was-Was, kata Mahfuz Ahli Parlimen Amanah, Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar berpendapat Pas semakin hari semakin tidak ketahuan hala tuju serta matlamatnya menyertai pilihan raya umum ke-14 akan datang Beliau merujuk kepada kenyataan Pas pada sekitar Jun 2017 yang menyebut akan bertanding 80 kerusi Parlimen dengan hanya menyasarkan kemenangan sebanyak 40 kerusi Kemudian bilangan 80 kerusi dianjak menjadi 100 kerusi dengan sasaran kemenangan dikekalkan 40 Kami optimis untuk menyertai lebih banyak kerusi yang akan kita bertandingkan mungkin lebih daripada 100 kerusi yang kita akan bertanding untuk meletakkan kita siap untuk memerintah Cuma 40 yang disasarkan tadi itu adalah yang disasarkan untuk menang dan juga mudah menang Di samping mungkin kita perlu menang lebih lagi 60 ke 80 kerusi itu adalah atas kerja kuat jentera-jentera parti Untuk membentuk kerajaan paling kurang sesebuah parti atau gabungan parti politik mesti menang 112 kerusi Parlimen Dengan hanya 40 kerusi kemenangan Ianya tidak logik untuk Pas melantik Perdana Menteri Hatta untuk lantikan JKKK juga tidak boleh, kata Mahfuz dalam satu kenyataan Mahfuz menganggap strategi Pas untuk menjadi King Mecca jika menang 40 kerusi sebagai berniat menipu pengundi-pengundi yang mengundi Pas Beliau berkata pertandingan tiga penjuru akan berlaku antara Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Pas Situasi tersebut membuatkan Pas akan berkempen dan meyakinkan ahli, penyokong dan pengundi Pas bahawa Pas bertarung melawan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Pada masa yang sama Presiden Pas, Datuk Sri Hadi Awang melaksanakan konsep ta'awun dengan Presiden UMNO, Datuk Sri Najib Razak kononnya untuk bekerjasama dalam perkara yang membawa kebaikan kepada rakyat Bagaimanapun, Mahfuz mendakwa, perancangan Pas seterusnya selepas pilihan raya umum ke-14 adalah bersedia berunding dengan UMNO seperti yang dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekatif Pusat Penyelidikan Pas Pusat Dr. Zuhdi Marzuki baru-baru ini Kata Zuhdi, Pas hanya ada dua pilihan iaitu sama ada kekal sebagai pembangkang atau bentuk kerajaan campuran dengan UMNO Berisan Nasional Ini merupakan penipuan awal secara terang dan menjadikan pengundi Pas umpama barang jualan yang akan dijualnya 40 kerusi kepada UMNO Berisan Nasional, Datuk Mahfuz Bekas pemimpin Pas itu turut menyuarakan kehairanannya terhadap pengumuman Presiden Pas yang menyebut parti itu akan bertanding 130 kerusi parlimen dengan tujuan untuk memerintah Malaysia serta berkempen agar rakyat memberi kepercayaan kepada Pas dan gagasan sejahtera untuk sepenggal Mengulas mengeraknya, Mahfuz berkata Sebelum itu, Pas menyatakan tiada parti yang cukup jumlah kerusi untuk bentuk kerajaan dan perlu bergantung kepada 40 kerusi Tiba-tiba Pas bersama gagasan sejahtera berkata mahu perintah Malaysia pula seolah-olah Pas boleh dapat cukup jumlah kerusi nak memerintah Malaysia Mahfuz berpandangan Pas menjadikan ahli dan pengundi-pengundinya keliru memikirkan apakah matlamat parti itu menyertai pilihan raya umum ke-14 akan datang Ini kerana disebalik kenyataan tentang memerintah dengan bertanding 130 kerusi Presiden Pas menyatakan jika tidak dapat memerintah Malaysia bersendirian maka matlamat mensasarkan untuk mendapat 40 kerusi tetap menjadi keutamaan Pas Pas juga menyatakan bersedia menjadi penasihat kepada kerajaan yang memerintah Pas dah jadi parti was-was tegas mahfuz Beliau mempersoalkan tujuan Pas bertanding pada pilihan raya umum ke-14 jika sekadar mahu menjadi kuasa penentu atau penasihat Menurut beliau, untuk jadi penasihat tidak perlu susah payah menghabiskan wang ahli Pas bertanding sehingga 130 kerusi parlimen dan sejumlah kerusi Dewan Undangan Negeri Beliau mensarankan duit tersebut dibelanjakan untuk kerja-kerja dakwah dan pendidikan umah kerana katanya untuk jadi tuan penasihat tak bertanding dan tak perlu kerusi pun boleh jadi penasihat Justeru beliau menyeru kepada ahli dan pengundi Pas serta pengundi keseluruhannya bahawa tiada lagi keperluan untuk mengundi Pas Beliau meregaskan undi kepada Pas akan menjadi barang dagangan politik pimpinan Pas untuk dijual kepada UMNO Bersan Nasional selepas pilihan raya umum ke-14 atas nama Kingmaker untuk menjadi tongkat dan pelapik tiang kepada parti yang merepot itu Sekian rentasan berita hari ini, saya Norfathia Syakira dari Jom Channel FB Live Layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live Terima kasih, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu